assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video aku di video kali ini aku akan berbagi tutorial kepada teman-teman gimana caranya menjalankan mesin cuci pertama yang harus dilakukan adalah mengisi tebaknya nah mesin cuci ini sudah tabung ya yang pertama untuk mencuci dan yang kedua adalah untuk mengeringkan setelah airnya penuh atau sudah naik ke permukaan pakaian seperti ini ya teman-teman aku tambahkan yaitu sabun cuci atau deterjen Nah aku pakainya satu centong aja tapi tidak hanya sabun cuci yang bubuk ya teman-teman jadi aku tambahkan lagi yaitu sabun cuci cair jadi yang aku pakai adalah nah ini so clean liquid jadi ini baunya bener-bener wangi sekali kalau bagiku jadi itu untuk tambahan pewangi aja ya teman-teman juga untuk membersihkan juga soalnya itu selain wangi juga busanya lebih banyak jadi seperti itu nah setelah itu baru deh aku akan memutar mesinnya jadi ini ada tombol dimana ada angka 5 10 dan 15 kalau aku biasanya pakainya angka 10 ya teman-teman karena memang baju keluarga aku nggak begitu kotor kalau di angka 15 itu biasanya bagi baju yang kotor-kotor Oke ini mesinnya udah berjalan udah menggiling ya teman-teman jadi kita tunggu sampai 10 menit nah ini udah 10 menit bisa dilihat kotornya itu keruh ya airnya oke kalau udah ada suratek berarti dia udah benar-benar berhenti jadi seperti itu nah oke ini adalah saluran pembuangan airnya jadi saluran ini tidak dibuang melalui belakang ya jadi aku alirkan saja langsung ke kamar mandi seperti ini baru kita putar di drain drain itu adalah pembuangan nah atau pengurasan ya teman-teman jadi airnya benar-benar dikuras habis ini air kotor air bekas cucian tadi setelah air sudah selesai baru selanjutnya kita kembalikan ke normal lagi terus kita isi nah ini untuk pembilasan ya teman-teman jadi dua kali main yang pertama untuk mencuci yang kedua adalah untuk pembilasan dan langkahnya sama seperti yang awal tadi namun untuk pembilasan ini aku tambahkan yaitu deterjen maaf pewangi jadi untuk mewangikan pakaian agar tidak apek di musim hujan lah jadi seperti itu tapi ini bukan musim hujan ya teman-teman setelah selesai ini adalah langkah pengeringan jadi aku akan mengeringkan pakaiannya terlebih dahulu seperti ini dimasuk-masukkan ya teman-teman oke nah itu adalah penutupnya jadi kita harus benar-benar rapi dalam menutup kalau tidak nanti bisa goyang ya teman-teman isinya nah seperti ini ini aku putar di awal saja biar cepat mengeringnya tidak terlalu lama seperti itu karena ini musim kemarau ya tidak lagi kalau musim penghujan nanti kan benar-benar kayak kering banget gitu kalau ini enggak begitu ya kering cuma enggak sekuring gitu loh teman-teman sampai keriting gitu oke ini sudah selesai ya teman-teman dah pengeringannya sudah selesai nah ini juga udah nggak ada air lagi seperti itu baru diangkat dan aku masukkan ke dalam bak jadi ini udah proses penjemuran biasanya kalau aku menjemur itu pagi mencuci dan jam 12 udah benar-benar kering gitu beda lagi kalau aku dulu mencucinya pakai tangan gitu dan tidak dikeringkan itu sampai sore pun kadang masih kayak ada basah-basahnya seperti itu teman-teman jadi kita mesin cuci ini memudahkan banget buat kita yang sibuk atau mungkin di musim hujan enggak kering lah seperti itu nah kalau ini udah menjemur terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh